Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya tulis beberapa angka untuk dibagi. Pembagiannya untuk dasar 100 sampai 1. 100 bagi 5. Kita lihat angka depannya berapa? 10. 10 bagi 5, 2. Masih ada angka 0, tulis 0-nya. 100 bagi 2. 10 bagi 2 berapa? 5. 5-nya tulis. Ada 1, 0. 100 bagi 4. Wah, ini agak susah ya. Iya, agak susah. Kalau agak susah, gunakan pembagian bersusun. 100. Ini 4. Hasilnya berapa? Hasilnya di sini ya. 10 bagi 4, tidak bisa ya. Angka di bawah 10, bukan di atas, di bawah 10 atau lebih kecil dari 10. Yang bisa dibagi 4 adalah 8. 8 bagi 4, 2. 2 kali 4, 8. Tulis 8-nya. 8. 20 bagi 4, 5. Jawabannya 25 ternyata. Ritu. Karena ini dasarnya. 90 bagi 6. Wah, susah juga. 9 kan tidak bisa dibagi 6. Pakai per kali. Pembagian bersusun. 90 bagi 6. 9 bagi 6, tidak bisa. Yang bisa 6. 1 berarti. 1 kali 6, 6. 30. 30 bagi 6, 5. 5 kali 6, 30. Ketika sudah 0, maka selesai. Hasilnya berapa? 15. Oh, ternyata 15. Sangat mudah bagi yang paham. Ya, 20. 20. 120 ya. Bagi 2. 12 bagi 2, 6. 0-nya kasih sini. Sama dengan ini. 9 bagi 9, 1. 0. 60 bagi 6, 10. Karena 6 bagi 6, 1. 0. Wah, kayaknya angkanya terlalu besar. 6 ribu bagi 6. 6 bagi 6, 1. 1, 2, 3. Taruh saja. Udah. Tidak usah susah-susah. Ini angka 3. 30 ya. 30 bagi 6, 5. Masih ada 3, 0. 1, 2, 3. Yang lebih susah. Tidak usah pakai oret-oretan. Di awang aja. 30 bagi 6, 5. Ini 0, ini 0. Karena pembagian 0 dan 0 harus hilang. 0-nya tinggal 2. 1, 2. Bagi yang paham. Oke. Pembagian adalah lawan dari perkalian ya. 10 bagi 10 sama dengan 1. Oke. 10 bagi 1 sama dengan 10. 10 bagi 0, 1 sama dengan. Wah. Susah ya. Karena ada komanya. Maka. 10 bagi 1 sama dengan 10. Kok ada 0 di depan koma. 0-nya 1. Tambahkan di sini. 10 bagi 0, 0, 0, 1. 10 bagi 1 tetepan. 10. Ternyata ada 2, 0 yang tersisa. Yaitu ini dan ini. 3, 0 ya. 3, 0. Maka tambah 3. Kalau seperti ini. 10 bagi 0, 0, 1. 10 bagi 1. 10. 0-nya 2. 1, 2. Itu kalau ada koma. Wah. Itu kan kalau 1. Nah. Kalau angkanya tidak 1 bagaimana? Nah. Itu agak susah. 10 bagi 0, 2. Wah. Susah. Betul ini. 10 bagi 2 berapa? 5. Ya. Benar. 5. Tapi kita lihat. Di depan koma ada. Di depan angka 2 ada. 0 berapa? 1. Tambah. 10 bagi 0, 0, 2. 10 bagi 2-nya 5 tetepan. Tapi ada 2 angka ini. Ditambahkan. Jadi kalau perkalian itu dihilangkan. Kalau pembagian ditambahkan. Oke. Ini adalah. Misalkan angkanya. Untuk pembagian bersusun. Itu anggap mat rumit ya. Banyak yang belum bisa sampai kelas 6. Makanya saya buat video seperti ini. 60 bagi 4. 6 bagi 4. Tidak bisa ya. Yang bisa 4. 1. 1 kali 4. 4. 20 bagi 4. 5. 5 kali 4. 20. Jawabannya di sini. 15. 60 bagi 5. 6 bagi 5. Tidak bisa. Yang bisa 5. 1 kali 5. 5. 10 bagi 5. 2. Ketika sudah 0. Maka selesai. Bahkan ada yang pakai koma. Ya tidak apa-apa. Dilakukan saja. Sampai. Ininya 0. Jadi tidak harus bulat. Desimal boleh. 95 bagi 6. Misalkan 6. Jadi agak panjang nanti ya. 6. 35 bagi 6. Wah tidak bisa. 35 bagi 6. Yang bisa 36. 6. 6 kali 6. Bukan. Enggak. 5 ya. 5. Karena harus di bawah. 35. 5 kali 5. 5 kali 6. 30. Wah ini masih 5. Bagi harus ada komanya. 5. 10. Kasih 0 ya. Karena supaya bisa dibagi. 50 bagi 6. 8 ya. 8 kali 6. 8. 2. 2 bagi 6. Oh 3. 3 kali 6. 18. Wah kurangi. 2. 2 ya ini ya. 2 bagi 6. 3. Nah kalau seperti ini. Enggak akan selesai. Maka tulis aja. Angka di belakang koma. Enggak terlalu banyak. 15,833. Itu aja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.